Berarti kita sepaham dulu, misalkan kita sepakat kalau di sekolah sekolah sudah ada lah, Satgas pencegahan kekerasannya gitu ya. Tapi memang tidak ada keberlanjutan itu ya mas, soal kurikulumnya. Bagaimana mereka harus mengaplikasikannya kepada sesua gitu ya mas? Iya, artinya kalau dalam kurikulum, kurikulum merdeka, ada slot itu mas. Misalkan mengerjakan proyek, bangunlah jiwa dan raganya itu ada judul, begitu ada. Tapi kalau kita lihat porsinya, itu porsinya sangat kecil. Saya memahami situasinya bahwa untuk memahami kekerasan ini benar-benar berbahaya, Dia itu harus menyerap gitu loh, ke semua guru, ke semua lini, jangan guru BK saja mas. Bayangkan satu SMP misalkan, ada ratusan siswa, guru BK-nya empat gitu kan. Itu kan tidak mungkin satu guru BK itu menghadapi kondisi psikologi yang beda-beda. Di mana anak waktu di rumahnya sudah bermasalah, dia bawa itu ke sekolah, dia balik lagi ke rumah dan lain seterusnya. Jadi saya berharap bahwa ini menyerap ke semua guru-guru, makanya pemerintah itu harus melibatkan banyak pihak, termasuk juga organisasi guru. Jadi kalau hanya diambil satu pintu saja, ya kita melihat apa yang sudah terjadi di hari ini, bahwa ketika itu hanya di leading sektor, hanya Kemendik Butristek, pihak lain tidak terlibat seperti organisasi guru. Ini kita akan mengalami buta kekerasan, kekerasan terjadi tapi kita diam saja. Jadi saya kira harus segera, ini bukan karena sekolah bagus viral ya, karena bukan. Tapi banyak juga kekerasan lain yang sebetulnya tidak ter-up, karena ya beda kelas dan lain sebagainya. Saya kira itu yang pertama, ya gurunya harus paham dulu, yang kedua tentu muridnya juga paham, dan juga sekolah tahu bagaimana cara menangani ini. Terima kasih.